Ganti background, sesuai dengan background yang saya pakai. Dan background ini sudah di-share oleh admin group di WA. Jadi memungkinkan untuk bisa ganti background, bisa ganti background supaya lebih kompak, lebih asik lagi. Siap. Oke. Sekarang mungkin sebelum kita masuk ke acaranya, ada 400 orang. Kayaknya nggak afdal kalau kita nggak kenalan terlebih dahulu. Kenalan satu sama lain. Karena ini juga momen buat sharing dan momen buat networking. Yuk kita kenalan terlebih dahulu. Cara kenalannya simpel. Tulis di kolom komentar kita dari daerah mana dan sekarang kesibukannya apa. Misal aku dari Jogja. Kesibukannya sekarang di bagian sales marketing. Wah ini, sudah banyak nih. Mantap, mantap. Oke aku bacain satu-satu ya. Wah ada nih, ada yang Kak Miftahu Jogja lagi cari kerja. Wah amin. Semoga segera mendapatkan kerjaan yang oke ya. Terus ada Kak Eko Sulistiawan dari Malang. Terus Kak Ahmad Zulyadein. Yofi dari Yogyakarta, internal audit. Wah mantep, mantep. Contoh banget ya sama Microsoft Excel ya. Terus ada Krishna, Bandung, fresh grade weight. Mantep. Mas Surya, accounting. Cuma belum tahu nih daerah di mana ya. Kayak gitu. Oke, terus ada Kak Ahmad tadi ya, Jakarta. Terus Kak Peter, Jakarta akuntan. Kemudian Widya. Widya, wah sebenarnya juga nih Widya ya. Kak Widya. Kemudian Kak Dia, Bekasi, Job Seeker. Wah cukup banyak ya. Job Seeker, fresh grade weight, atau yang lagi cari kerja gitu ya. Semoga teman-teman yang lagi cari kerja gitu ya. Teman-teman, rekan-rekan yang lagi berjuang gitu ya. Job Hunter, Job Seeker gitu ya. Bisa segera mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Juga ada Jodoh Hunter mungkin gitu ya. Jodoh Seeker. Semoga juga bisa segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin yang paling keras. Amin, amin. Ada Kak Surya, Ditangerang, Kak Husnul, Pekalongan gitu ya. Kak Aulia Elvira. Ada yang dari Kalimantan Barat teman-teman. Kak Aulia Elvira, Job Seeker juga. Ada yang dari Bogor gitu ya. Ada yang lagi dari darah luar Jawa mungkin. Kak Khadisma, Klaten, Job Seeker. Kak Fahmi, Garut. Oke. Kak Deki, Harjendro, Jogja, FMCG, SKMK. Oke ya. Terus ada yang dari Kak Bumen, Guru. Mantap juga nih. Ada yang kemudian kesibukannya sebagai guru. Terus Kak Zainal Arifin, Warehouse Controller. Wah, ini juga menarik ya. Hubungannya dengan Microsoft Excel. Itu pasti juga menarik nih. Oke, oke, oke. Ada lagi kah? Nah, banyak banget ya teman-teman. Jadi, itu tadi gitu ya. Teman-teman bisa baca-baca gitu ya. Bahwa sekarang udah ada 450 orang gitu ya. Dan menurutku ini cukup persabarannya cukup merata gitu ya. Ada yang di Jawa maupun di luar Jawa. Walaupun mostly gitu ya dari Jawa. Kemudian banyak banget yang bekerja sebagai job seeker. Eh, mohon maaf. Bekerja sebagai job seeker. Sekarang lagi mencari pekerjaan gitu ya. Sekali lagi semoga segera mendapatkan pekerjaan impiannya. Kemudian juga banyak yang bekerja di berbagai bidang gitu ya. Yang berhubungan dengan Microsoft Excel. Maupun yang tidak berhubungan gitu ya. Tadi ada guru, ada kemudian freelance gitu ya. Masih banyak banget gitu ya. Yang perlu kita gali nih. Nanti kira-kira apa sih gitu ya motivasinya gitu ya. Kenapa kok ikut bootcamp ini kayak gitu. Oke, sebelum lebih dalam lagi gitu teman-teman. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang webinar kita malam hari ini. Jadi webinar kita malam hari ini diselenggarakan oleh expert.id gitu ya. Dan ini udah menjadi webinar yang bertemakan Excel ketiga kalinya gitu ya. Jadi ini webinar seris gitu ya. Dan malam hari ini kita akan ditemani oleh salah satu expert gitu ya. Di bidang data analysis dan Microsoft Excel gitu ya. Yaitu Kak Perdana Suteja Putra. Nanti kita bakal kenalan gitu ya. Beliau seorang praktisi gitu ya. Dan sekaligus expert gitu ya. Di bidangnya. Nanti kita kenalan nanti gitu. Oke. Jadi di webinar ini kita akan bahas apa aja gitu ya. Yang pertama, introduction to data analysis with Microsoft Excel. Kemudian company data security. Company data security with Microsoft Excel. Wah, ini juga lagi asik ya. Jadi topik yang panas ya, data security ini gitu ya. Apalagi kemarin sempat santer di Twitter, di media sosial gitu ya. Ada hacker gitu ya. Yang mengancam data Indonesia gitu ya. Ini juga menarik. Terus yang ketiga, kita akan bahas tentang why companies need to protect data. Wah, mantep ya. Jadi webinar malam hari ini mah udah ditemenin sama pembicara yang kece gitu ya. Temanya juga up to date gitu ya. Semoga sih teman-teman bisa mendapatkan gitu ya sesuai dengan ekspektasinya. Oke. Seperti itu. Oke, kemudian yuk kita bareng-bareng gitu ya. Kita share gitu ya motivasi ikut webinar malam hari ini itu apa gitu. Nah, ini juga menarik teman-teman. Kenapa? Karena tadi kan ya banyak banget background gitu ya. Banyak banget latar belakang gitu ya. Nah, ini motivasi terbesar teman-teman buat join webinar malam hari ini itu apa. Bisa langsung ke menti.com. Kemudian masukkan kode 71363154. Kayak gitu. Atau bisa langsung klik di link ini. Aku drop di... Tuh. Oke. Sorry. Ya. Coba ya. Masuk menti.com. Kemudian share nih. Motivasi terbesarmu untuk ikut webinar malam ini. Waduh. Cari jodoh, kak. Waduh, ini menarik nih. Siapa ya ini? Kayak gitu. Ingin bisa Excel. Relate ya. Terus cari link. Wah, ini cari link itu maksudnya apa ya link? Cari connection mungkin ya. Networking gitu ya. Kemudian ada yang be an expert in data. Kemudian menambah ilmu Excel. Wah, ini ya. Kebanyakan banyak yang pengen upgrade skill, upgrade knowledge gitu ya. Mendukung pekerjaan biar makin mantap. Wah, ini tadi upgrade skill. Rencananya, tujuannya supaya mendukung pekerjaan gitu ya. Mantap. Dapat ilmu. Wah, ini menarik nih. Ingin switch karir di bidang data. Jadi ada juga nih teman-teman yang mau switch karir gitu ya. Juga lagi happening juga gitu ya. Fenomena switch karir gitu ya di Indonesia sekarang gitu ya. Pada orang yang kemudian memutuskan berpindah karir gitu ya. Kemudian akhirnya mencari pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan karir yang ingin tuju gitu. Menarik. Buat menunjang pekerjaan. Belajar dari luar. Wah, mantap. Ada lagi nggak nih? Goals karir. Karir mahir Excel. Jago Excel. Menambah wawasan. Dapat analisis untuk performance warehouse operation. Wah, ini juga menarik ya. Oke, berarti rata-rata nih teman-teman kalau kita baca bareng-bareng gitu ya. Motivasi terbesar teman-teman buat join. Pertama mungkin upgrade skill, upgrade knowledge gitu ya. Spesifikasi tentang Excel gitu ya. Dan semoga terjawab gitu ya. Dan semoga sesuai dengan ekspektasi teman-teman nih. Motivasi teman-teman buat ikut webinar malam hari ini. Terus yang kedua ada yang ingin switch karir. Switch karir gitu ya. Ingin berpindah karir yang berhubungan sama data mungkin. Berhubungan sama Microsoft Excel mungkin gitu ya. Jadi itu juga menarik gitu. Ya, rata-rata kayak gitu ya. Wah, ini ada yang menarik. Supaya ada kegiatan selama nganggur. Aduh, kayak gitu. Ini siapa ini? Ini adiknya Kak Jill atau kakaknya Kak Jill? Kurang tahu ya. Kita doakan nih. Supaya yang masih mencari pekerjaan biar bisa diterima pekerjaan yang sesuai dengan yang dia inginkan. Amin. Oke, banyak banget ya teman-teman. Nggak bisa dibaca satu-satu nih. Nanti nggak jadi materi kayak gitu ya. Tapi rata-rata gitu ya. Kita pengen upgrade ilmu, upgrade skill. Kemudian yang kedua, pengen cari model buat switch karir gitu ya. Mantap. Oke, kita kembali ke sini lagi teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, malam hari ini agenda kita kurang lebih yang pertama, kita akan opening and welcoming session. Dan kita sudah dan sedang menjalannya. Kemudian akan ada sedikit tentang program overview-nya dari expert. Perkenalan sedikit tentang expert. Kemudian ada presentation session bersama pembicara yang super keren gitu ya, Kak Dana. Kemudian terakhir, nah ini yang paling hebring gitu ya, Q&A dan foto bersama. Cool. Oke. Ya, kita menuju ke penjelasan sedikit tentang expert gitu ya. Siapa sih sebetulnya expert? Siapa sih penyelenggara malam hari ini gitu ya? Jadi teman-teman, perkenalkan. Expert.id adalah sebuah platform dari Widia Robotics gitu ya, atau Widia Edutech juga kayak gitu, yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang lagi mencari pelatihan, cocok banget nih di expert.id gitu ya. Personal gitu ya, teman-teman secara individu, ataupun korporasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya perusahaan dan perusahaannya lagi butuh nih, pelatihan gitu ya, bisa langsung tengok-tengok gitu ya, taktokan sama teman-teman di expert.id. Emang pelatihannya di bidang apa aja gitu ya, ada teknologi informasi, ada programming, ada product management, ada digital marketing, bahkan sampai English and scholarship bootcamp. Ya gitu ya teman-teman. Jadi lengkap banget gitu ya. Dan malam hari ini kita membahas tentang data dan Excel. Nah, ini menarik. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum follow Instagram expert gitu ya, buat dapat info-info menarik gitu ya teman-teman, teman-teman langsung bisa follow di expert.id gitu ya. Gratis follow ya teman-teman. Supaya nggak ketinggalan nih webinar-webinar yang menarik gitu. Waduh, ada adiknya dari, ada putranya Pak Adi Setio ya. Salam. Jadi tadi ya, yang belum follow bisa nih, follow langsung expert.id gitu ya. juga banyak sekarang udah yang mulai follow gitu ya. Kita start di bulan Maret gitu ya, nol followers gitu ya. Sekarang sudah sampai 3500. Alhamdulillah rupin alamin. Jadi buat teman-teman, supaya nggak ketinggalan info-info yang up to date dari expert, bisa langsung follow expert.id. Siap. Nah, ini kan teman-teman yang ditunggu-tunggu gitu ya. Buat Kak Devi mungkin, hostnya bisa bantu untuk record ya. Record sesi ini. gitu. Udah di record kah? Sudah, amat. Oke. Nah, ini ya teman-teman, kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu data analysis with Microsoft Excel, spesifiknya di company data protection gitu. Nah, nanti kita akan dibersamai dengan Kak Perdana Suteja Putra, atau bisa biasa dipanggil Kak Dana gitu. Beliau adalah business integration architect gitu ya, at Accenture, bener atau salah nggak, aku nggak tahu nih cara membacanya, nanti biar dikenalin sendiri sama Kak Dana. Dan Kak Dana, kebetulan sudah ada di, bersama sama kita nih, di Zoom ini ya. Mungkin aku sapa dulu. Halo Kak Dana. Halo, halo Farhan, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak Dana. Gimana nih Kak Dana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa dipungkiri sih, 500 orang mah. Salamnya memang hebat gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Ini aku pengen tanya ke Kak Dana nih, Kak Dana sekarang posisi di mana Kak Dana? Sekarang ada di kota sebelah Jogja di Klaten. Tadi ada yang di Klaten nggak sih? Oke, oke. Ada dari Klaten tadi. Kak siapa ya, aku juga lupa tadi. Oh Kak Karisma nih. Raisin. Wah. Ya gitu, mungkin bisa. Kita tetanggaan. Oh, tetanggaan. to be honest teman-teman gitu ya. Walaupun saya tadi bilang di Jogja, rumah saya itu di Perambanan gitu. Dan Perambanannya Klaten. Kayak gitu. Jadi udah masuk Klaten. Jadi gitu ya. Nah itu kita deketan lah. Kayak gitu. Nah kalau semangatnya berapa nih Kak? Dari 1 sampai 10 semangatnya berapa nih? Kak Dana buat membersamai kita nih di webinar malam ini. Ini kalau kayaknya nih Kak, dengan peserta sebanyak ini dan seantusias ini untuk menjawab salam nih, kayaknya harusnya seribu persen lebih ya kayaknya. Waduh, seribu persen teman-teman. Tuh. Kita tunggu-tunggu ya. Walaupun aku yakin nih Kak Dana kayaknya juga deg-degan nervous gitu ya. Semangat Kak Dana. Iya. Oke. Siap. Siap. Oke gitu Kak Dana. Mungkin sebelum masuk ke sesinya Kak Dana, aku bakal jelasin beberapa hal terlebih dahulu. Nah ini nih. Ini menarik nih. Buat teman-teman yang merasa webinar ini tuh menarik gitu ya. Dan bermanfaat gitu ya. Biar kita bisa share manfaat gitu ke banyak orang, ke rekan kita, ke teman kita. Jangan lupa, biar kita juga lebih hits lagi gitu ya. Teman-teman yang lain pada Netflix gitu ya. Pada nonton-nonton yang gak jelas. Kita faedah nih. Sekarang hari apa sih ini? Selasa. Senen ya? Senen atau selasa? Selasa. Oh iya, selasa. Terima kasih Kak Alia. Selasa faedah gitu ya. Selasa faedah kan teman-teman. Nah itu bisa di-share di Instagram story teman-teman. Kemudian tag at expert.id dan tag k at perdana sutteja. Yang udah senyum-senyum tuh. Ya gitu. Bisa tuh langsung di-tag ya teman-teman. Terus juga bisa tag aku nih. Nah aku jarang-jarang sih nyematin Instagramku kayak gitu. Tapi kayaknya banyak permintaan gitu dari sebelum-sebelumnya. Jadi aku tag nih di at mfarhan arfiansyah. Kayak gitu. Bisa nih langsung. Anti-tag-tag aku juga ya. Oke. Tapi yang ketiga tuh gak wajib kok gitu. Saya takut juga dimarahin nanti. Oke. Terus rule berikutnya teman-teman. Jadi nanti selama webinar gitu ya. Teman-teman langsung bisa bertanya melalui kolom komentar. Dengan aturan gitu ya. Nulis nama underscore pertanyaan. Oke ya. Nama underscore pertanyaan. Jadi kalau nanti selama webinar ada yang mau tanya silahkan tanya. Oke. Tapi motak garis bawah ini teman-teman. Jangan tanya presensi mulu. Presensi mana kak? Presensi mana admin? Jangan ya. Presensi akan diberikan di akhir sesi. Kayak gitu ya teman-teman. Terus rekaman juga akan diberikan nanti. Kayak gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi pertanyaannya pertanyaan yang kalau bisa berhubungan sama webinar lah. Atau setidaknya berhubungan dengan Kak Dana gitu. Kak Dana udah nikah belum misalnya gitu. Mohon gue aja gitu. Kayak gitu. Silahkan. Oke. Gitu teman-teman. Supaya tidak lama lagi gitu ya. Kita sambut webinar yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan screen saya berikan ke Kak Dana sepenuhnya. Oke. Silahkan Kak Dana. Oke. Thank you Farhan. Oke. Saya coba lagi screen dulu ya. Siap. Oke. Farhan apakah sudah terlihat? Sudah. Aman. Terlihat. Oke. Bentar ya. Aku cek gak ada yang di chat. Oke. Mungkin bisa kita mulai aja ya. Buat mempersingkat waktu. Ini udah jam 19.52. Oke. Thank you Farhan. Thanks semua juga teman-teman semua. Pak Ibu, Mas, Mbak, semuanya. Sebelumnya aku mungkin aku ulang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik dari tim expert maupun peserta webinar pada kesempatan kali ini. Nah. Thank you banget. Udah join pada webinar kali ini ya. Jadi hari ini. Seperti yang udah dikenali sama Mas Farhan. Tadi kita akan membahas terkait Microsoft Excel. Dengan topik Microsoft Excel. Terutama di bagian company data protection. Nah. Mungkin tadi udah di sneak peek. Kayak udah dikenalin sedikit. Tapi mungkin saya akan kenalin ulang ya. Katanya kan biar lebih ini aja. Biar lebih tahu aja siapa sih sebenarnya yang ngomong di depan ini. Gitu kan. Nah jadi nama saya Perdana Siyo Putra. Biasa dipanggil dana. Jadi dipanggil dana aja di ANA. Kemudian sekarang kesibukan saya di consultant. Jadi kalau tadi bingung bisnis arsitek dan macam-macamnya. Itu bahasa gemangnya adalah consultant. Nah consultant di Asensia Indonesia. Mungkin teman-teman yang tadi banyak job seeker buat yang mengincar job karir sebagai data analyst. Sebagai consulting. Terutama di bidang-bidang jasa. Nah itu mostly saya menerapkan beberapa best practice dari consulting firm. Kemudian topik yang akan kita lihat kali ini adalah terkait company data protection terlambat dengan Microsoft Excel. Kayak gitu. Nah tadi rules-nya juga sudah disampaikan oleh Mas Farhan juga. Jadi kalau ada pertanyaan di dalam saat ini nanti kita langsung aja ya. Oke wait. Oke langsung aja. Oke kita langsung aja. Terkait dengan company data protection. Oke. Oke. Sorry ada yang bergerak di layar saya. Aku reshare ke layar aja kali ya. Biar. Biar bisa. Biar bisa. Oke. Oke. Nah. Mungkin aku mau. Sama teman-teman nih. Kak terputus. Oke. Oke. Ngomongnya lagi keputus-putus. Maaf. Bukan koneksinya yang terputus-putus. Oke. Nah ketika kita sudah mendapatkan sebuah data. Kita mungkin mengolah sebuah Excel. Pasti kita akan bertanya-tanya. What's next? Apa sih yang kita lakukan? Ketika kita udah merekap sebuah data. Katakanlah kalau misalkan. Hal paling simpel aja. Kita menggunakan sebuah Excel. Itu adalah mungkin kita nyatat. Pengeluaran harian atau bulanan kita. Kayak di tanggal 13. Income mungkin hari ini. Dapat uang dari orang tua. 5 juta uang bulanan. Terus pengeluaran jajan cilok berapa. Jajan show mei berapa. Terus traktir ayang berapa. Kita pasti godain Excel. Ya bisa sih pakai notes gitu. Tapi kan kalau Excel kan udah bisa pakai rumus dan macam-macamnya ya. Kayak basic. Sejak SMP kita diajarkan gitu. Nah kemudian. Wait. Sorry. Apakah suaraku terputus-putus ya? Karena Meksika. Clear. Suaranya clear. Oke. Soalnya di chat ada yang bilang terputus. Oke. Nanti kalau terputus bilang ya Hanya. Iya nanti aku yang jadi apa-apa deh. Oke. Oke. Thank you. Oke. Jadi tadi sampai kalau kita udah jajan cilok. Jajan show mei. Terus itu ya. Kita lanjut lagi ke jajan cilok. Jajan show mei dan macam-macamnya. Terus. What's next gitu. Apa yang harus kita perbuat sebenarnya. Boleh nggak sih yang kita ngeliat pengeluaran per bulan kita. Untuk jajan show mei berapa gitu. Atau mungkin. Misalkan cewek-cewek kan beli beberapa barang. Skincare, pembalut gitu. Boleh nggak yang kita ngeliat. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak. Apakah nama Anda yang berbicara. Kak Karisma tadi. Karisma. Boleh aja. Boleh. Boleh aja. Kalau misalkan Mbak Karisma punya data pengeluaran bulanan. Tentang pembelian pembalut. Skincare. Makeup. Kira-kira pacar boleh. Ini nggak Mbak. Boleh lihat. Halo Mbak. Kalau pacar ini boleh aja. Boleh lihat mana kali dibayarin ya kan. Bisa jadi. Alasan yang bagus. Oke. Dengan alasan siapa tahu dibayarin kalau pacarnya peka. Kalau nggak peka. Yaudah lah ya. Oke. Nah. Itu yang kita ngomongin tentang data protection dalam sebuah company. Sama halnya ketika kita ngomongin data protection dengan individual data kita. Seperti kayak gitu. Kalau misalkan data income dan pengalaman kita mungkin bisa kita share nih ke pacar kita. Tapi kalau misalkan password Instagram Mbak Karisma boleh nggak pacarnya ngeliat? Selama itu Maksas kalau saya biasanya share-share sih ke pacar. Kasih aja ya? Iya. Karena saya terbuka gitu. Kalau saya mah nggak boleh Pak. Kasih Pak. Boleh. Boleh. Ada perbedaan masak nih. Ada yang boleh ada yang nggak boleh nih Kak. Gila Pak. Kalau saya nggak boleh. Nah kenapa nggak boleh tuh Mbak? Karena kalau misalnya statusnya masih pacar menurut saya sih kita masing-masing punya privacy masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan itu ada kaitannya dengan status atau hubungan ya itu masing-masing komitmen aja sih. Bukan berarti kita tidak share berarti kita menyalahi ketidak komitmenan kita gitu. Itu sih. Oke. Thank you sharingnya semuanya oke. Jadi sebenarnya boleh apa nggak? It depends on the condition and depends on the compliance dari kalian sendiri. Jadi sama halnya dengan sebuah company. Sebenarnya boleh nggak sih data ini? So kita share. Oh boleh aku mute ya. Sekejap. Thank you. Oke nah. Jadi kayak ketika individual kayak kita sama dengan kayak company. Boleh nggak sih kita bagi-bagi data kita gitu. Mungkin ada kalau misalkan cuma belanja bulanan. Kayak yang Mbak Karisma tadi bilang. Ih siapa tahu pacarku kan peka ya. Ini bulananku 5 juta siapa tahu dibayarin gitu kan. Atau mungkin kalau dia kita udah ini udah serius. Biar dia siap-siap juga nih nyiapin aku uang bulanan sekian gitu. That's fine gitu. It's reasonable gitu. Reason yang bisa kita tangkap. Tapi kalau misalkan. Tadi kalau misalkan. Menurut saya kalau beberapa data kayak Instagram gitu-gitu kan ini ya. Terlalu privacy. Toh belasi pacar, bukan suami, bukan istri gitu. Nah itu kembali lagi juga dengan kita. Cuma apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Itu bukan berarti saya menyalahkan sesuatu pilar. Bukan suatu company yang tidak minggu yang akan saya jelaskan. Tapi saya akan ngambil best practice dan common sense-nya. Dan biasanya diimplementasi di consulting firm. Seperti itu. Nah, terutama kita bahkan bahas data protection di Microsoft Excel sendiri. Nah, sebelum kesana. Kita udah familiar dengan Microsoft Excel. Sebenarnya Microsoft Excel itu apakah? Nah, kita jangan-jangan udah sering nih nge-make. Kita udah sering nge-make tapi gak tau siapa dia gitu kan. Ada yang boleh open mic? Satu orang aja. Oke, silahkan yang mau open mic, teman-teman. Nice hand ya. Boleh, Kak. Boleh, Kak Susan. Excel itu apa? Apa, Mbak Susan? Oh, Excel itu biasanya kumpulan data itu, Kak. Kumpulan data, oke. Jadi dia... Buat dianalisis gitu. Oke. Thank you, Mbak Susan. Oke, sama-sama. Ini Mbak Susan kalau gede mau jadi dokter gak, Mbak? Tidak tertarik. Tadinya perapa? Tapi gak jadi. Loh. Oke. Jadi, kalau menurut Mbak Susan itu Microsoft Excel itu suatu aplikasi di mana dia itu untuk ngolah data dan menganalisa data. Cara gamblangnya seperti itu. Nah, mungkin kita udah familiar banget apa itu. Oke, jadi langsung aja. Secara... ...kurisnya. Microsoft Excel itu kan bentuknya kayak gini ya. Ada kotak-kotak, ada sel. Mungkin kita juga udah sering tahu, sering lihat tapi gak tahu namanya. Karena ada yang namanya quick access, bar, menu bar, title bar, tombol ukurannya, formula bar, sel aktif, name box, dan macam-macamnya. Mungkin yang sering kita terhadap jarang mengerti istilahnya itu ada yang namanya worksheet, ada status bar, horizontal scroll, zoom, dan macam-macamnya. Nah, ini nanti bisa dipelajari juga di internet juga banyak, di YouTube juga banyak, atau tinggal disorot aja itu juga udah muncul namanya kayak gitu. Nah, sebenarnya Microsoft Excel itu tuh apa? Nah, Microsoft Excel itu adalah spreadsheet program tadi yang seperti dijelasin Mbak Susan tadi. Untuk apa? Untuk store data, untuk menyimpan sebuah data dalam format tables. Dan Excel seperti itu bisa membuat simple data analysis. Ya, kalau sekarang mungkin kalau ada data-datanya bisa advance ya. Tapi basicnya itu dia bisa melakukan data analysis secara simple. Jadi, kelebihan dia dari Microsoft produk-produk yang lain, dia adalah memainkan sebuah data, store data dalam bentuk table, sehingga kita menggunakan analysis. Nah, untungnya apa? Mungkin ini beberapa teman-teman juga belum sadar. Sebenarnya untungnya adalah isi itu serada. Mungkin ya, iyalah kalau kita nyatet pengeluaran bulanan, masa di Word atau di PPT, kita mau present ke siapa? Ke orang tua kita. Baru-baru ditambahin uang jajan, mah dipotong. Terus abis itu isi itu recover data. Nah, ini mesti sebenarnya udah ada di all Microsoft juga. Cuma di Excel ini cukup mudah juga di-recover datanya. Terus, nah di Excel itu ada mathematical formulas. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sebelumnya ikut webinar-webinar atau bootcamp dari expert ID yang terkait Excel, itu bakal belajar banyak banget mathematical formulas yang analis itu perlu tahu. Jadi, kalau misalkan tadi job seeker nih yang nonton job seeker itu pengen berkarir di bidang consulting, data analis, perlu banget lah yang namanya mathematical formulas basic yang ada di webinar-webinar dan campnya SPID. Nah, di sana kita bahas lebih detail. Kemudian ada data at one place. Ini biasanya kadang, jangan dikira Excel itu cuma bisa nampilin sebuah angka. Itu enggak. Tapi pada prakteknya, Excel itu kita bisa nampilin banyak banget seperti grafik, data visualization, bahkan kita bisa ngegambar via Excel. Kemudian more secure. More secure di sini artinya adalah karena kita bisa protect sesuai dengan level apa yang kita mau. Kalau sudah satu dokumen, itu ya sudah satu word, satu buku gitu lah istilahnya. Satu buku gitu. Nah, itu kita bisa protect itu satu buku. Kalau di Excel, kita bisa protect dia per sheet, atau per tab, atau per cell bahkan. Mana yang bisa mau di-edit atau enggak, kayak gitu. Nah, neater and clearer visibility of information. Nah, maka dari itu, Sof X ini tadi kan kita buat sebagai bahan data analysis, di mana dia bisa memvisualize, bisa memvisualisasikan sebuah data-data itu menjadi lebih enak dilihat, lebih jelas, sehingga informasinya itu ditangkap lebih enak. Nah, mungkin dari benefit-benefit ini, teman-teman itu diharapin nih, kalau misalkan sudah tahu benefit-nya, coba deh, sekali-kali kalau iseng lagi kerja, atau kerjain skripsi, atau lagi kerja harian, coba kira-kira gimana ya, kalau aku bikin reporting yang lebih neater, yang clearer itu seperti apa. Karena ini benefit-nya nih, kayak gitu, kayak gitu. Itu bisa banget. Nah, kemudian, nah, ini fitur-fiturnya. Fitur-fitur mungkin kita juga udah familiar banget ya, ada, di sini ada file, home, insert, aku enggak akan bahas satu-satu, ini karena teman-teman bisa kayak sorot aja dan tahu apa itu fungsinya. Ada filter, dan macam-macamnya. Kemudian, nah, ada beberapa points to remember. terkait Microsoft Excel. Kita bernyata ngomongin tentang Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Nah, Microsoft Excel itu disave dalam format extension .xls.x. Nah, biasanya ini berupa table dan data, sehingga ketika kita kopas sebuah data ini dengan ekstensi ini, maka dia akan kopas dalam bentuk table-table. Kemudian, dan companies with large staff and workers use Microsoft Excel, asaving employee information becomes easier. termasuk beberapa aplikasi yang dia menggunakan database format. Database format di sini, misalkan, nge-store-nya, itu dalam bentuk database table, di mana database table ini biasanya bisa kita tarik datanya, kita download datanya, menjadi Microsoft Excel. Contohnya adalah SAP. Mungkin kok company-nya, atau mungkin waktu di kampus belajar tentang SAP. SAP itu, secara background-nya, dia itu membentuk table-table data, dan table-table data itu dia pasti bisa narik seperti Microsoft Excel. Kayak gitu. Nah, terus kemudian, Excel spreadsheet are also used in hospital where the information patient can be safe more easily and can be removed conveniently. Itu udah jelas, nggak cuma di hospital, bahkan di semua aspek, bahkan di individu kita aja, kita pakai. The sheet on which you work is called worksheet. Kita udah tau juga, multiple worksheet can be added in a single Excel file. Of course, kalau misalkan teman-teman, dulu waktu saya kuliah, itu kayak, saya nggak pernah sadar kalau misalkan Excel itu, bisa worksheet-nya tuh banyak banget gitu. Dan ternyata, itu sebenarnya worksheet-nya yang di bawah tab-tabnya, itu bisa banyak banget. Kayak gitu, tapi bikin pusing deh kalau kebanyakan. Kemudian yang terakhir, this is a data processing application. Jadi, sangat jarang sekali kalau misalkan dalam best practice-nya, Excel itu digunakan sebagai final file presentation. Jadi, biasanya Excel itu digunakan untuk processing datanya aja. Misalkan kita untuk memunculkan data sales per bulan. Sales per bulan, mungkin kita bisa proses itu di Excel, tapi visualisasinya itu pasti kan reporting-nya itu akan kita pindahin ke Microsoft PowerPoint. Itu kayak basic knowledge yang I think everyone already knows. Atau mungkin sekarang jadi aware terkait itu. Oke. Nah, terkait topik yang kedua. Kita ngomongin masuk ke terkait company data security and confidentiality with Microsoft Excel. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja atau yang sudah familiar dengan Microsoft Excel atau mungkin sudah bekerja reporting ya, yang sudah pernah reporting itu pasti sudah familiar ya tentang security, confidentiality yang ada di Excel. sebenarnya apa sih data confidentiality itu? Data confidentiality is about protecting data our data yang penting our data terhadap apa? Terhadap unintentional, unlawful, unauthorized access, disclosure, or theft. Jadi, intinya adalah kita tuh harus kalau kita punya working on a data, itu kita harus set confidentiality-nya untuk menjaga data kita against unintentional atau unlawful. Misalkan, tadi password Instagram. Password Instagram itu kan data kita nih. Kita bisa store di suatu tempat atau di ingatan kita. bisa jadi untuk sekarang pacar kita cuma lihat cuma mau oh ini follow siapa ya pacarku gitu. Tapi bisa jadi ketika kita berantem hebat macam-macam terus akhirnya bisa jadi pacar kita melakukan unintentional atau unauthorized access. Nah, itu juga sangat perlu kita jaga juga. Itu terkait dengan data pribadi. Data pribadi aja kita harus kayak gitu. apalagi data company di mana kita bekerja, di mana kita dibayar untuk melakukan data processing itu. Kayak gitu. Nah, ini contohnya adalah seperti social security numbers which must remain confidential to prevent identity. Nah, ini biasanya terjadi di best practice kalau misalkan di consulting firm. Ini nggak cuma di consulting firm sih, tapi kebanyakan di consulting firm itu amat sangat menjunjung tinggi yang namanya confidentiality tentang identity. Bahkan seorang consultant itu biasanya tidak boleh men-disclose kalau dia itu seorang consultant. Jadi, kadang kalau di ID card kalau misalkan mbak-mbak SCBD atau mbak-mbak SCBD, BSD, kalau kita lihat pakai lanyar dengan bangganya pakai logo apa namanya pakai logo company-nya kalau di consultant justru bahkan yaudah cuma foto nama udah nggak ada jabatan nggak ada company di mana karena sangat banyak sekali terjadi kasus kalau seorang data analis seorang konsultan itu menjadi incaran-incaran para orang jahat karena mereka bukan karena orangnya tapi karena apa yang mereka bawa di HP-nya di laptop-nya itu membawa data-data klien yang sangat penting jadi identitif itu sangat penting contoh lain tadi password password itu is a must kayak misalkan password kalau misalkan pribadi sih oke masih ada preferensi kayak misalkan mbak Karisma oke-oke aja share tapi kalau mbak Ririn karena belum serius jangan deh gitu nah kemudian nah itu kalau password kayak gitu kembali lagi kangen kebunuhan tapi kalau misalkan kita di company kayak misalkan password laptop biasanya kalau laptop itu kita protok biasanya jangan sampai ada orang lain yang tau kayak gitu teman-teman jangan ini ya pakai annotate dia tercoret jadinya oke thank you oke nah terus sebenarnya key pieces of information commonly stored by business itu sebenarnya kalau ada data apa aja sih yang biasanya di store kalau misalkan teman-teman yang job seeker mungkin belum bayang ya datanya ada apa aja sih data gitu yang data kan banyak banget ya biasanya yang sangat-sangat perlu dikonsidarkan perlu dipertimbangkan terkait confidentiality-nya itu adalah employee record customer detail loyalty transaction art data collection itu harus dijaga karena apa misalkan customer detail customer detail dengan klien yang setial kalau misalkan kita udah dealing dengan suatu klien dengan misalkan dengan kontrak sekian jangan sampai itu bocor ke komputer yang lain karena komputer yang lain mungkin bisa nawarin lebih rendah dengan atau mungkin service yang lebih tinggi dengan harga yang sama kan kita gak mau itu terjadi kecuali memang itu sebuah taktik bisnis gitu nah kemudian consider the following when managing data confidentiality kalau kita pengen tahu sebenarnya perlu gak sih data ini dilihat atau enggak atau misalkan password instagramku boleh gak ya aku kasih ayang gitu kan nah perlu kita lihat to whom data can be disclosed kita harus tentuin dulu tuh to whom data can be disclosed misalkan password instagram itu boleh kasih ke adekku karena tau aku mati terus instagramku perlu aku hapus gitu kan tapi kalau ke ayah enggak kita terus kedua whether laws regulation or contracts require data to remain confidential jadi biasanya yang dengan kontrak terus data compliance atau regulation atau KPA yang ada sebuah company itu confidential jangan pernah dibawa ke luar company atau bahkan ada beberapa data yang dia itu tidak boleh keluar team nah itu whether data nomor tiga whether data may only be used or released under certain condition misalkan adalah bonus employee nah bonus employee itu adalah salah satu contoh data yang hanya bisa dilihat dalam certain condition certain conditionnya apa yaitu ketika masa periode bonusan gitu nah jadi secara default data bonusan itu enggak boleh dilihat oleh siapapun kecuali orang yang in charge oleh terkait bonus itu sendiri biasanya kayak gitu atau beberapa menit punya policy hanya untuk XR team kalau sudah masa bonusan baru untuk mereka rilis itu pun satu-satu punya aku enggak bisa dilihat oleh Farhan enggak bisa dilihat penyakul kemudian whether data is sensitive by nature and would have a negative impact if disclosed misalkan apa misalkan data transaksinya pejabat gitu kan mungkin kayak kemarin kita bahas Yurka yang bacanya nah yang hacker akhir-akhir ini gitu kan nah pejabat kan punya email-emailan email-emailan yang itu mungkin ke seseorang yang penting nah itu secara benyajar sebenarnya email itu adalah hal yang sensitif terutama kalau misalkan kita ngomongin hal-hal penting kayak misalkan kontrak dealing nah itu hal yang sangat sensitif benyajar terus yang benyajarnya sensitif lagi itu gaji karyawan terus habis itu bonus terkait data employee records terus habis itu customer details yang di atas tadi kayak locality stamp transaction gitu-gitu itu benyajar itu adalah sensitif jadi jangan sampai kalau misalkan nanti teman-teman udah teman-teman yang jobseeker ya ya teman-teman yang jobseeker kalau misalkan udah bekerja biasanya kalau di tempat saya ya kalau misalkan analisis baru itu sangat penting banget jangan sampai biasanya mereka mengirim sebuah excel yang isinya itu misalkan kayak kontrak itu ke gmail pribadi karena memang mau nge-print gitu karena nge-print pakai komputernya komputernya klien klien itu gak ada email outlook kita adanya gmail terus yaudah kita kirim email nah itu sangat tidak boleh sangat tidak boleh dan itu biasanya langsung kena policy kalau kena policy biasanya langsung kena serat ringatan kemudian yang terakhir whether data would be valuable to those who are not permitted to have it misalkan hacker jadi gimana sih gimana sih mas data itu sebenarnya valuable atau enggak nah untuk dia valuable atau enggak itu sebenarnya adalah balik lagi ke policy diri atau company itu lagi jadi kalau misalkan tadi data password instagram menurut mbak Ririn ini sangat valuable bagi aku jadi aku gak akan mengizinkan siapapun untuk punya takutnya ketika aku udah share terdiganti password malah dia bisa nge-scam orangtuaku nge-scam temen-temenku nah bisa jadi kayak gitu kalau ketika berantem misalkan atau misalkan putus jadi nah tapi di sisi lain oke ini valuable tapi masih oke lah aku share ke pacarku it's fine atau mungkin kayak saya kayak oke ini valuable aku gak akan share ini ke semua orang kecuali pasangan aku yang udah resmi atau mungkin ke adikku karena suatu saat kalau misalkan aku meninggal aku ingin sosmedku semuanya dihapus gitu seperti itu nah nah misalkan oke kita discuss sedikit kita punya data ini nah kira-kira kalau misalkan data ini dibutuhkan untuk sales team data mana mana aja yang perlu kita hapus boleh ada yang open mereka satu orang saja sepertinya yang bonus bonus itu ya betul oke ini mas Harizal ya iya betul oke oke nah oke mas Harizal ini kan ada lumayan ya nah ini selain bonus kira-kira apa yang perlu kita abus kalau misalkan kita harus profit data untuk sales salary boleh mas Asrori bilang gaji oke salary kita coret salary kita coret bonus kita coret terus ada lagi ada yang berpendapat lain regional manager regional manager di coret ada lagi oke quantity of product ada lagi kah quantity of product quantity ya ya oke oke gak apa-apa kita kita ini dulu kita discuss barang-barang ada lagi unit price total price unit price total price oke country mas Irvan bilang country ini lama-lama kita apa semua ya mas mohon maaf gak ada data country soalnya city 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 kita coret oke oke kalau minus maaf ya selir sama bonus aja oke oke kita ngomongin sebuah data ada banyak banget data kolom yang ada di sini terus case-case-case nya adalah kita mau kirim sebuah data yang dibutuhkan untuk sales team sales team itu kira-kira dia akan analisa apa boleh di-chat aja penjualan oke oke nah abis itu oke nah dari sini harga harga komputer oke 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 udah udah guys oke materi share oh itu tidak menjawab pertanyaan saya oke oke nah kalau kita ngobrol terkait sales team apa yang perlu mungkin dia akan pasti dia akan ngasih penjualan baik itu per region per city per category per product nah sehingga kalau misalkan kita clear category in perlu produk perlu nah quantity yang bilang dihampus nah kalau misalkan sales team mau analisa penjualannya kalau gak ada quantity nya kita based on apa kita bisa profit aja quantity nya unit press kita bisa profit total press kita bisa profit regional manager kita perlu confirm tapi mostly gak perlu kemudian salary ini otomatis ini sangat sensitif gak mungkin bonus itu juga gak mungkin jadi seenggaknya 3 ini kita hapus kayak gitu oke kemudian kita next lagi nah kita ngomongin tentang data protection dan security di Excel yang tadi Excel gives you the ability to protect your work whether it's to prevent someone from opening workbook without a password granting rate only access or even just protecting worksheet tadi aku bilang kalau Excel ini kita more secure jadi kalau Word itu satu buku kalau Excel itu kita bisa per sheet nah sebenarnya secara default itu ada 3 level ada V level misalkan filenya yaudah kita password aja atau workbook level itu di dalamnya di bukunya ketika kita udah buka jadi kalau file level itu bahkan buka aja gak bisa tapi kalau workbook level kita masih bisa buka tapi kita gak bisa edit kalau worksheet itu kan di bawahnya ada beberapa worksheet satu mungkin bisa kita edit tapi worksheet dua enggak kayak gitu nah misalkan contohnya ini ini biasanya yang di kita apa ya namanya yang kita apply kalau misalkan di konsultan atau mungkin di mostly perusahaan itu biasanya kita apply protect workbook atau project worksheet instead of protect file karena protect file itu kalau kita gak bisa lihat kadang kita lupa passwordnya terus ini data masih penting gak ya kayak gitu nah biasanya kita yaudah workbook aja instead nah caranya gila teman-teman bisa ke review ke protect workbook nah disini bisa dilihat kita kasih aja passwordnya jadi semuanya satu workbook satu Excel itu akan ke protect dengan password kalau protect worksheet itu ada protect banyak sheet bisa protect yang mana aja dan kita bisa pilih nih user itu bisa apa aja bisa nge-sort doang bisa select doang dan macam-macamnya nah kemudian which level sih nah to control the level of access user so to have an Excel file jadi kalau mau file level maka yaudah kasih aja kalau misalkan seperti kita punya tugas kayak sekarang ya kalau teman kita boleh nyontek tapi beda dikit yaudah kasih aja lah aksesnya gitu file-nya kalau enggak yaudah sama sekali gak boleh terus to control how users should work with worksheet inside your workbook nah structure use work level protection jadi kalau misalkan dia masih boleh membuka itu kasih ke workbook level tapi kalau misalkan kita ada beberapa sheet nih misalkan sheet terkait sales kedua sales terkait sales yang kedua terkait pengadaan nah mungkin teman kita bisa ngadain pengadaan tapi bagi dia jangan dikasih akses untuk sales-nya itu pakai yang worksheet level nah selain pakai itu tadi biasanya kita bisa ada yang namanya sensitivity level ada unrestricted itu biasanya untuk file-file yang benar-benar yaudah bisa kita share ke siapapun terus habis itu confidential itu share data that can be shared internally internally across across company gitu atau external parties yang udah setuju misalkan yaudah data kerjaan data kerjaan kita terus highly confidential dan restricted biasanya kita pakai untuk yang benar-benar spesifik misalkan saya ngirim ke alia nah yaudah saya akan kirim ke emailnya dia aja dan hanya dia yang bisa membuka itu kayak pakainya highly confidential atau restricted gitu tapi kalau misalkan saya kirim bonus tahunan budget tahunan untuk general affair team nah aku bisa kasih tag dia confidential yang hanya bisa dilihat oleh GA team aja kalau unrestricted misalkan ya personal data kita itu kan bisa kita kirim kemana-mana gitu nah misalkan lagi XR team need to analyze the data nah XR team need to analyze the data of monthly bonus which column will you consider to be provided in the report nanti mana sih yang perlu kita consider kalau XR team butuh analisa data terkait bonus regional regional manager regional manager oke aku perlu ini aja ya bentar kita bareng benar-benar mana sih ininya oke order dia perlu tidak perlu tidak perlu region tidak perlu harus harus kayak region region betul region harus region Siti 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 perlu perlu oke boleh kita profit aja ya oke regional manager gak usah regional manager gak usah gak usah perlu 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 ada yang bilang enggak oke oke kita coba lihat lagi XR team analyze data untuk menentukan bonus untuk menentukan bonus perlu bagi oke 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 kita profit aja boleh kalau kebanyakan bisa diapus nah selama dia gak confidential untuk XR salary perman perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak tidak nominalnya sama semua gak perlu tidak perlu semua kan disitu tapi perlu buat bis keuntungan bonusnya oke jadi bisa perlu bisa enggak tapi biasanya kalau misalkan di salary kan punya XR ya yaudah kasih aja gitu jangan pelit-pelit lah oke kalau kategori produk dua langsung kategori sama produk perlu enggak tidak begitu perlu enggak kira penting XR perlu oke oke kuantiti unit total price tidak perlu tidak perlu tidak perlu oke oke siap oke terakhir bonus per day itu yang wajib wajib ada oke sip itu di block oke di block kedu banget gini ya oke thank you banget oke thank you banget this udah clear dan udah oke jadi kalau misalkan kita ngomongin di atap mana yang perlu mana yang enggak kayak misalkan salary perman tadi kita agak rada ragu yaudahlah salary perman kan punya XR team kasih aja dah jangan pelit-pelit gitu bahkan order date itu kadang kalau ini yaudah kasih aja lah biar dia bisa analise perbulan gitu gitu oke kemudian oke nah kemudian give a sensitive label for this data data personal expense data kira-kira ini kasih label apa highly confidential kenapa highly confidential karena ada income karena ada income oke restricted mas Rian kenapa restricted karena ada income sensitive sekali oke ada yang berpendapat lain kalau misalnya count case-nya adalah kita kita nyatet ini di laptop kantor terus habis itu yaudah kita save aja kita perlu set dia sebagai apa confidential confidential oke bagaimana bisa ulang lagi oke nah jadi kalau case-nya misalkan kita catet aja personal expense kita salary kita jajan ini terus habis itu jajan-jajan kita itu di komputer laptop nah kita perlu labelin dia sebagai apa dan kenapa Mbak Ayu boleh ada Mika bisa Mika beda sendiri soalnya unrestricted kenapa unrestricted atau ada yang berpikir unrestricted boleh open mic oke confidential confidential gak ada yang berpikir unrestricted selain Mbak Ayu Mbak soalnya ini cuma data biasa mas gak ada hal yang bersifat password atau masuk ke mobile banking atau sesuatu yang kayak gitu ini cuma standar ada income 5 juta 50 ribu ada pengeluaran cuma just data masuk dan keluar gak ada sesuatu yang dirahasiakan oke thank you Mbak Ayu that's reasonable ya jadi kalau kita ngomong sensitive label itu based based on keperluan kita masing-masing tapi kalau misalkan ini data berarti personal dan data personal itu kita kerjakan di kita biasanya kita yaudah kita set unrestricted aja karena kita akan kirim data-data ini ke Gmail kita atau ke mana-mana misalkan misalkan kenapa dibikin confidential karena dia ada income gaji kita gitu that's fine kalau mau dibikin confidential misalkan laptop suatu saat laptop kita ke hack atau misalkan dipinjem teman dia nggak tahu gaji kita juga nggak boleh-boleh aja tapi secara dasarnya data yang bersifat personal itu kita label sebagai unrestricted oke kemudian employees bonus ini harusnya udah ini semua employees bonus kita kita labelin apa confidential 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 atau restricted atau highly confidential restricted restricted kenapa tuh confidential oke kenapa confidential mungkin Kak Prima tadi mau kasih tahu risetnya gitu kenapa kalau restricted silahkan Kak Prima karena itu data pribadi jadi hanya boleh dilihat misalnya HC atau personal dari nama-nama itu oke oke ini ya yang restricted Kak Prima tadi ada Kak konfidensial konfidensial kenapa Kak Urif risetnya ditunggu sama keadaan itu dong apa ya karena ini kan bonus ya ini kan namanya bonus oke oke karena dia bonus dan itu oke jawabannya adalah as long as teman-teman gak milih unrestricted highly cukup karena cukup intern yang mengetahui bisa jadi motivasi juga buat yang lain atau karyawan lain oh oke sangat positif ya Bapak ya oke selama teman-teman gak memilih ini unrestricted it's fine confidential terus kapan sih mas bedanya confidential highly confidential sama restricted nah itu kebalik kebutuhan kalau misalkan confidential biasanya itu teman-teman bisa kasih confidential itu untuk satu tim misalkan ini kan ada GA purchasing sama sales yaudah untuk yang teman-teman GA daftar yang GA itu set aja confidential untuk GA nah untuk yang untuk yang untuk processing sales confidential untuk processing nah kalau restricted seperti apa kalau restricted atau highly confidential kita kirim email per orang misalkan untuk Lisa yaudah kita kasih Lisa biasanya kita labelin restricted untuk lisanya aja jadi datanya bentuknya gak akan kayak gini bentuknya akan jadi kayak Lisa bulan 1 Lisa bulan 2 Lisa bulan 3 Lisa bulan 4 itu nanti data yang restricted dan highly confidential tapi kalau misalkan datanya banyak kayak gini bisa kita set secara confidential atau highly confidential kayak gitu kemudian terakhir terkait budget GA team for September terkait budget team satu orang aja di chat boleh di ini boleh di mic boleh Pak Kuswanto silahkan Pak Kuswanto saya terong micnya oke siapapun boleh oh ini ada yang di chat Andres oke Andres oke kenapa di Andres kenapa di Andres Mbak Rita boleh WBS itu apa Pak WBS itu work breakdown structure work breakdown structure itu biasanya adalah kantong yang dipakai sebuah perusahaan buat nampung sebuah budget dari sebuah kegiatan jadi misalkan kita punya train itu budgetnya 50 juta ya dia dikasih sebuah kantong 1-1-2-3 kayak gitu oke kalau semut kosong kapan semut ini sih kalau semut kosong bilang kalau ini restricted dikirim per individu rahasia itu Pak oke restricted budget bisa internet gantung keperluan oke sudah bekerja confidential on the finance NGA oke oke thank you jadi mostly sudah jawab gak unrestricted ya berarti udah benar jadi dan alasannya udah ini balik lagi ke policy company masing-masing teman lagi nanti confidential tadi ada yang bilang confidential confidential itu misalkan oke confidential karena di store aja ke GA sama finance it's fine kalau ada yang mau restricted untuk misalkan petinggi-petinggi supervisornya aja itu biaya kalau confidential confidential atau restricted itu bisanya kita kirim untuk petingginya aja kayak supervisornya DGA atau supervisornya finance selama inginkan restricted kembali lagi ke compliance company gitu terus yang terakhir nah why company need to protect the data jadi ini ada video gitu terkait Yurka mungkin teman-teman juga udah oh Yurka udah ngehack beberapa jadi aku gak akan play karena waktu kita udah offline jadi teman-teman juga udah tau kalau misalkan si Yurka ini lagi hack itu nah kira-kira kita ke next aja di beli aja gak apa-apa kak aman masih aman oke masih aman silahkan Indonesia Indonesia ketar-ketir di landa serangan hacker Biyorka yang mengancam akan membocorkan data penting negara hingga dokumen rahasia milik Presiden Republik Indonesia nama Biyorka muncul terkait peratasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu dan dirinya telah menjual 105 juta data bilik warganegara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum dia juga mengklaim telah memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card Prabayar Indonesia yang terdiri atas NIC nomor telepon operator seluler hingga tanggal registrasi hacker Biyorka melalui akun twitternya adbiyorkanism membuka suara dan memberikan alasan kenapa dirinya melakukan peratasan ke pemerintah Indonesia salah satunya adalah Biyorka menganggap bahwa negara ini sudah terlalu lama dijalankan secara sewenang-wenang dan tanpa pertanian oke ya intinya dia membahas tentang Biyorka dan kenapa Biyorka lagi kentayangan untuk pemerintah kita sekarang dan tiba-tiba itu lagi viral dan dimana-mana kita menggunakan twitter itu udah tau banget nah terus pertanyaan yang muncul adalah kenapa sih data protection itu sangat penting oke boleh kita tadi udah belajar buku banyak boleh beberapa poin kenapa data protection tadi sangat penting menurut sudut pandang teman-teman semua data is the new oil karena berisi tata pribadi oke agar data sampai dan digunakan pada tempatnya takut salah gunakan karena data itu suatu privacy oke eh mohon maaf direct message karena data itu privacy oke boleh ada penempatan ilmu yang bermanfaat terima belum penutup pak mohon maaf oke disalah gunakan untuk pinjaman online semoga Anda bukan ini ya data itu yang data itu value yang mahal oke oke thank you banget jadi mungkin so far teman-teman udah aware kenapa itu udah kenapa itu sangat penting salah satunya adalah karena cyber attack can affect any business baik teman-teman itu cuma jualan Shopee atau bahkan cuma nggak ngapa-ngapain teman-teman data KTP cyber attack bahkan bisa baca KTP kalian terus bisa tadi jadi korban pinjol nah itu kayak any business bahkan any individuals can be affected by cyber attack of of hacker tadi jadi penyalahgunaan data itu penting banget apalagi kita yang suka store bekerja menggunakan Excel data pribadi kita aja yang bahkan KTP aja bisa bocor apalagi data yang kita file simpan tanpa protection sama sekali your data is one of your company's asset kalau misalkan teman-teman punya company atau bahkan diri kita sendiri your data is one of your company's asset karena apa karena KTP aja udah bisa kita bikin pinjol itu aset kita padahal cuma model KTP bisa dapet uang apalagi sebuah company kemudian yang ketiga avoid unnecessary spending misalkan sebuah company jadi banyak banget consulting firm yang dia itu mau gak mau harus mengeluarkan banyak miliaran juta hanya gara-gara kesalahan konsultannya itu kesalahan konsultannya itu datanya ada klien itu bocor jadi mereka harus ganti rugi harus membungkam media membungkam hacker hanya biar datanya itu gak lebih luas jadi itu adalah unnecessary spending harusnya gak ada atau gak perlu kita bayar hacker gak perlu bayar cyber security dan macam-macamnya jadi avoid unnecessary spending terus hacker can automate the process seperti yang tadi aku bilang contohnya biar kata dia can automate the process bahkan gak tahu gimana cara dia apalagi kalau misalkan seperti kita-kita misalnya seperti saya yang yang bukan orang IT we don't know the process kita cuma tahu oh kita ke efek jadi kita harus jadi kita harus protect sebisa mungkin kemudian protect your company's reputation jadi kalau misalkan teman-teman belajar beberapa consulting firm tadi yang seperti aku cerita ada beberapa consulting firm yang terpaksa harus ganti nama atau bahkan rebranding atau bahkan beberapa company itu harus ada beberapa data beberapa data client yang bocor kemudian company itu harus ganti rugi dimana reputasi dia di dunia bisnis consulting itu jadi harus turun kayak gitu jadi it's effect your reputation dimulai dari mana dimulai dari kita sendiri sebagai employee harus aware kalau data itu harus kita protect kalau kita nggak mau protect tinggalkan aja jangan kerjain bagian data itu kemudian yang terakhir ensure share inductity jadi data protection itu itu adalah sebuah integritas yang perlu kita punya bentar di chat ada bisnis telur menjanjikan nggak kak mohon maaf mungkin ada webinar terkait ini terkait ini setelah ikut webinar ini jadi ikut oke nah mungkin buat teman-teman yang tertarik mempelajari lebih lanjut terkait data protection dan analysis dan reporting aku akan kasih sedikit sneak peek buat teman-teman jadi di adsport.id itu nanti di selebihnya mungkin advance secara advance akan memperkait ini data protection on reporting misalkan kita punya sebuah data Excel misalkan kita nge-report sebuah sales data kita perlu simpennya di cloud local disk network drive USB CD atau kita print atau tadi baiknya di cloud baiknya di cloud nah baiknya di cloud tapi secara base practice-nya seperti apa apakah secara di cloud itu harus kita protect secara password atau kita kasih link untuk akses nah aksesnya seperti apa nah itu ada beberapa base practice-nya lagi meskipun itu balik lagi company masing-masing tapi ada base practice-nya lagi nah untuk kalau misalkan oke kalau misalkan di cloud tapi kalau misalkan kita ditempatkan sebuah tempat yang tiba-tiba nggak ada internet nggak ada suatu saat atau kayaknya beberapa tahun yang lalu kita pernah terjadiin kalau misalkan internet itu didaunkan selama beberapa jam nah kita nggak bisa bekerja secara internet nah apa yang terjadi itu yang akan kita bahas untuk bootcamp di bulan depan kemudian ada what should we check for data confidentiality in reporting jadi kita akan membahas terkait confidentiality and protection di reporting misalkan kita dapat data ini apa sih yang perlu kita lihat kita disini ada hidden column jadi ketika kita mau reporting kita harus hati-hati dulu nih check ada hidden column hidden rows ada hidden sheet nggak di bawah sensitive fill out labels-nya apa sensitive data-nya apa gitu nah mungkin gitu data dilakukan backup secara berkala oke kenapa nggak auto-save aja lebih mudah daripada kita backup manual oke because I know everything can be remote can be remote tapi ketika dia down seperti beberapa tunnel oke oke itu main case yang akan kita bahas disini boot gaming bulan depan dan itu dulu materi yang aku bisa sampein yang bisa kita discuss bareng-bareng mungkin aku balikin waktunya dulu ke Suharhan Pak Suharhan oke terima kasih Kak Dana atas pengaparan materinya yang cukup padat tentang introduction sekali lagi teman-teman pengenalan terhadap data security tentang security awareness terkait data-data kita jadi sekali lagi teman-teman tadi ya sudah disampaikan juga sama Kak Dana it's an introduction ini sebuah pengantar dan tadi dari sneak peek juga nih sama Kak Dana terkait materi yang lebih lengkap bisa didapat di mana nanti gitu ya gitu ya Kak Dana betul? nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait implementasi di reporting dan macam-macamnya kita siap Kak Dana oke terima kasih Kak Dana atas materinya sebelum kita masuk ke momen diskusi gitu ya tadi ya kita habis mendengarkan materi kalau anak zaman sekarang bilangnya wagyu A5 gitu ya daging semua gitu kata Helmi Yahya gitu nah kita akan dengerin dulu nih beberapa info menarik teman-teman oke jadi teman-teman buat teman-teman yang mau memperdalam tentang hal berbau Excel ya Microsoft Excel spesifiknya buat data analysis gitu ya yang bisa dipakai dimanapun bisa di bisnis kita gitu ya bidang sales marketing di bidang sales marketing kemudian bahkan di berbagai macam bidang gitu ya teman-teman bisa nih join gitu ya bootcamp yang akan diadakan oleh expert.id tadi udah di sneak peek juga nih sama Kak Dana gitu ya di bulan depan kita start gitu ya di tanggal 5 Oktober teman-teman nah bootcampnya ini gitu ya itu udah batch ketiga dari expert.id gitu ya yang membahas intensive bootcamp Microsoft Excel gitu ya spesifiknya untuk data analysis kayak gitu jadi teman-teman berdasarkan antusias gitu ya dari peserta gitu ya karena pesertanya juga banyak maka untuk batch Microsoft Excel untuk data analysis ini udah batch ketiga teman-teman jadi buat teman-teman yang masih penasaran nih buat belajar terkait Microsoft Excel secara mendetail dari dasar gitu ya dari nol bisa join di bootcamp export kayak gitu berapa sih harganya teman-teman 249.000 aja gitu teman-teman sudah dapat 8 sesi intensif dalam 1 bulan oke ya dengan 249.000 dapat 8 kali sesi intensif dalam 1 bulan kayak gitu nah emang apa aja yang mau dipelajari di bootcamp itu teman-teman kurikulumnya apa gitu pertama introduction to Microsoft Excel fundamentals gitu ya banyak banget nih tadi hal-hal yang fundamental yang bisa dipelajari di Excel mulai dari dasar gitu belajar Excel dari dasar memperkenalkan setiap fitur-fiturnya setiap hal-hal yang ada di Excel gitu ya kemudian basic formula matematiknya gitu ya kita akan pelajari di situ kemudian kedua playing with data gitu ya kita ada arranging ada cleaning ada manipulating gitu ya kita akan bermain dengan data kita bisa mengatur membersihkan data kemudian bahkan memanipulasi data gitu ya manipulasi maksudnya disini bukan in a bad way gitu ya tapi in a good way gimana kita manipulasi data kemudian kita akan working with table and if function nah ini juga salah satu fitur menarik di Excel gitu ya tabel dan if function kayak gitu nah buat teman-teman yang tertarik ini buat belajar tabel fungsi if bisa nanti didapatkan di bootcamp ini kemudian tentu data visualization ini juga lagi happening banget gitu ya di banyak webinar pelatihan gitu ya tentang bagaimana sih kita memvisualisasikan data gitu ya supaya bisa dicerna dengan oke bisa diterima dengan oke gitu ya on point gitu ya kemudian ada indexing dan Vlookup nah ini udah mulai advance gitu ya teman-teman kurikulum yang mulai advance ada indexing dan Vlookup kemudian ada pivot table bahkan teman-teman sampai makro VBA gitu ya peserta bootcamp batch 1 gitu ya beliau seorang pengusaha beliau bilang testimoninya gitu ya Excel ini hal yang sangat dekat sama kita gitu ya terus kemudian ketika ikut bootcamp dia merasa puas kenapa bahkan yang diajarkan itu sampai makro VBA teman-teman kayak gitu kemudian juga ada data analysis dan reporting dan teman-teman bootcamp ini itu project base gitu ya jadi teman-teman akan mendapatkan PR penugasan bersama dengan teman-teman yang lain jadi langsung bisa praktek gitu ya supaya apa supaya kita semakin oke semakin handal semakin ahli gitu ya dalam mengelola Excel kayak gitu nah kemudian teman-teman fasilitas apa yang akan didapatkan jika mengikuti bootcamp ini yang pertama akan ada e-certificate resmi dari expert by media edu kemudian ada supportive circle sampai sekarang alumni kita udah ada 800-an teman-teman kemudian ada materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun kemudian juga ada Excel templates kayak gitu oke terus biasanya ini ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya terkait bootcamp jadi kak pemula bisa ikut atau enggak bisa jadi mulai dari nol ya mulai dari basic gitu ya sampai akhirnya kita belajar hal-hal yang cukup advance di Excel kemudian full online via Zoom gitu ya jadi kita akan live dengan mentor dari awal sampai akhir oke live via Zoom bukan video recording ya tapi live via Zoom kemudian kelasnya malam hari gitu ya jadi tidak akan mengganggu waktu kerja ataupun kuliah jadi buat teman-teman yang masih kerja kuliah gitu gak usah khawatir karena kelasnya malam hari kemudian kita akan mempelajari cara menganalisis dan mengolah data menggunakan Excel selama satu bulan satu bulan gitu ya kemudian 8 kali pertemuan setiap Rabu dan Jumat startingnya 5 Oktober 2022 kemudian ada grup belajar WhatsApp dengan mentor dan eksper di bidangnya ini juga satu hal yang menarik kenapa teman-teman karena di grup WhatsApp itu kita akan langsung bersama dengan mentor jadi kita akan langsung bisa konsultasi diskusi dengan mentornya nah salah satu mentor kita nanti di expert yaitu Kak Dana kita langsung juga bisa langsung bergabung bareng sama Kak Dana di satu grup langsung bisa diskusi kalau misalnya join di bootcamp ini tadi sudah ada kemudian melakukan praktik analisis dan olah data dengan Microsoft Excel yang nantinya ilmu bisa diterapkan untuk kuliah untuk kerja bahkan untuk menjadi portofolio buat kita yang masih job seeker buat job hunter ini bisa jadi portofolio kita ini super lengkap dan harganya juga super ramah buat kantong mantap nah ini previous bootcamp jadi eksper sudah mengadakan bootcamp dari April sampai September ini sudah ada 800 peserta yang bergabung jadi kita punya menurutku strong circle buat kita saling taktokan saling mengenal satu sama lain nah ini mungkin khusus peserta webinar malam ini khusus peserta webinar malam ini akan disediakan diskon Rp50.000 jadi tadi dari harga awal Rp249.000 kalau teman-teman mengikuti webinar ini akan dapat diskon Rp50.000 secara langsung caranya gimana dengan chat Excel ke crmetsper.id atau admin WA group di nomor yang sudah tertera nanti teman-teman admin juga akan ngechat di WA jadi teman-teman bisa langsung chat personal ke admin atau crmetsper.id kemudian ketik Excel dan teman-teman akan dapat diskon Rp50.000 langsung khusus untuk peserta webinar malam ini dan khusus yang menghubungi malam ini jadi langsung kalau kata Kak Jill langsung check out keranjang kuning saya bilangnya langsung ketik Excel dapat diskon Rp50.000 gitu ya teman-teman jadi kita tunggu buat teman-teman yang masih penasaran mau belajar Excel biar jadi modal buat usahanya buat cari kerjanya atau buat upgrade skillnya bisa ikut bootcamp Microsoft Excel for data analysis by expert oke gitu ya teman-teman langsung kita ke sesi diskusi oke silahkan ada yang mau diskusikah gitu tentang topik pada malam hari ini mungkin rest hand aja ya Kak kayaknya tadi yang dicat banyak yang kemudian jawab-jawabin pertanyaan bukan tanya jadi kalau misalnya ada yang mau rest hand silahkan tadi sempat aku ada lihat pertanyaan si Han oh ada sebentar tadi aku sempat lihat ada yang nanya dari Mbak Thomas HAD perbedaan data analysis dan data science dia bilang oke oke silahkan Kak sambil aku scroll-scroll ke atas lagi nih Kak Dana silahkan oke kita udah ada yang ini juga sih udah ada yang yang resin oke kalau misalkan di consulting aku ya apa sih bedanya data analysis data science biasanya data analysis itu adalah kita processing sebuah data kita analisa sebuah data sampai kita dapat sebuah insight insight itu apa insight itu adalah sebuah action yang bisa kita ambil nantinya kayak gitu jadi misalkan nih ada sales data kemudian sales di region di Jogja menurun tapi di Bandung naik nah terus kenapa dia menurun kita analisa dulu nih kita analisa kenapa dia menurun oh mungkin karena emang musimnya apa namanya lagi musim liburan gak ada mahasiswa di Jogja jadi toko kita lebih sepi dan macam-macamnya itu adalah dari analis kemudian kalau science apa kerjanya science itu adalah dia lebih biasanya kalau di consulting aku biasanya ada dia lebih mempredik mempredik berdasarkan algoritma-algoritma yang ada sehingga dia itu mempredik suatu trend yang akan terjadi misalkan oh oke sekarang di Jogja lagi turun the science itu biasanya kerjanya dia akan membuat sebuah trend algoritma gitu sebuah data-data jadi dia manipulate data ya tadi yang dibilangin Farhan ya di bootcamp itu gimana kita memanipulate data untuk menjadi sebuah trend atau menjadi sebuah prediksi di masa depan oh kira-kira kalau misalkan ini kita naikin service levelnya kita inject ini baru servisnya lebih oke kayaknya dalam tiga tahun bisa bangkit nih di Jogja atau mungkin di Bandung kalau di Bandung gini-gini stak-stak aja kayaknya ini dalam tiga tahun bisa turun nih bisa ngalahin nah seperti itu jadi bedanya kalau analis itu kita melakukan deep analysis menyelam lebih dalam untuk mendapatkan sebuah action tapi kalau data science pekerjaannya lebih untuk mempredik untuk menganalisa dari sama-sama menganalisa ngambil dari sebuah data tapi outputnya beda kayak gitu terima kasih jawabannya Kak Dana data analysis sama data science memang topik yang lagi happening gak sih Kak Dana jadi memang banyak juga tapi mungkin dua hal tersebut kompetensi yang cukup beririsan ya Kak Dana betul gak? betul banget dan itu lagi on demand banget ya kalau kata-kata startup-startup yang di consulting terutama buat teman-teman yang menyasar ke consulting terutama ke big four gitu kan nah itu sangat-sangat dibutuhkan ya tadi lagi happening lagi on demand banyak kebutuhannya gitu ya data analysis data analis gitu ya dan kemudian data scientist gitu itu juga lagi lagi happening kayak gitu dan Excel apakah mau bantu ke situ Kak maksudnya kalau kita bisa Excel apakah kemudian itu memang membantu gitu kita kalau misalnya berkarir atau switch karir gitu sebagai data analis maupun data scientist oke jadi jadi itu teman-teman disini cukup beruntung banget ya kenal expert.id lebih awal jadi karena banyak banget disini yang dibahas itu sering banget terjadi kesalahan-kesalahan analis-analis baru yang mereka tuh sering banget mengalami kesalahan di bagian Excel terutama di Excel kita lagi-lagi ngomongin Excel misalkan kayak di bagian reporting harusnya data yang misalkan ada data gaji itu nggak perlu dikirim ke sales team tapi analis-analis kadang kalau kita jadi fresh grade kita tuh masih ambisius gitu kayak masih ambisius yang aku kalau misalkan supervisor bilang aku butuh data sales bulan ini sampai ini terus kita dikasih data banyak banget ngambil dari sistem gitu nah kayaknya ini perlu-perlu bahkan gaji sampai kita kasih bahkan itu nggak perlu kayak gitu nah itu kesalahan-kesalahan yang aku temukin jadi kalau misalkan teman-teman udah mengenal Excel melalui expert.id bahkan mentor-mentor disini yang sangat kece yang bahkan disini itu mentornya nggak cuma ngenalin gimana apa ya gimana best practice atau theoretical-nya tapi kayak gimana sih practical implementasinya kalau misalkan aku sendiri aku bisa share bagi dunia consulting sangat ini banget sangat membantu banget expert.id ini terkait kesiapan kita sebagai job seeker terutama di bagian Excel terima kasih Kak Dana teman-teman kalau misalnya pengen belajar menurutku salah satu yang bisa jadi shortcut adalah mengikuti pelatihan bootcamp entah dimanapun tapi spesifikly kita pengen menganjurkan teman-teman buat mulai kepoin tentang expert.id siapa tahu cocok nih teman-teman dengan belajarnya expert.id oke mungkin itu pertanyaan yang pertama terus pertanyaan kedua dari Kak Musayyeda ini udah raise hand boleh ya Kak Dana boleh Kak Kia atau Musayyeda silahkan boleh on camp atau on mic mungkin Kak Kia Kak Musayyeda oke atau Kak Rian ini Kak Rian juga udah on camp boleh eh on camp raise hand silahkan Kak Rian halo Kak Rian silahkan Kak Pak Rian thank you maaf Kak Brissip lagi di luar siap mau bertanya Kak ini kan data data pengen data pengen 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 Excel ya saya lagi belajar MySQL juga itu kalau saya mau nanya kalau di company itu kapan sih digunain MySQL sama Excel kan setahu saya kan MySQL juga database juga berbasis cloud itu kapan menggunakan kapan kedua aplikasi itu dipakai apakah Excel itu lebih populer jadi fokus ke Excel aja atau MySQL ini juga ada di hal lain itu yang pertama Kak yang kedua nyambung saya juga melihat ada skill Power BI Power BI dan Tableau buat visualisasi data itu kaitannya gimana sama Excel bedanya apa kaitannya udah aja kak thank you wah pertanyaan menarik nih advance fashion udah sampai seksual juga mungkin Kak Dana langsung bisa jawab pertanyaannya oke thank you Mas Lian oke itu Mbak Rara kayak yang dijawab di chat gak hanya Excel data analis belajar SQL BigQuery patent Google collab Tableau oke nah itu Mbak Rara udah jawab di chat ya thank you Mbak Rara oke jadi gini ini salah satu enaknya di S1 kita bisa sharing sharing satu sama lain di nambah link juga gitu ya oke 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 jadi apa sih lebih populer mana SQL atau SQL atau di Excel jadi semuanya itu based on kebutuhan masing-masing based on kebutuhan masing-masing mana yang lebih dibutuhin mana yang lebih easy to use atau mana emang beberapa beberapa company memang lebih memilih pakai SQL karena dia database-nya lebih besar dan kemudian ada beberapa yang bisa dilakukan yang di Excel itu lebih rumit kayak gitu cuma secara basic secara dasarnya company-company yang apa namanya seperti Accenture sendiri seperti punya aku kita sangat jarang banget pakai yang kayak SQL BigQuery Python Google Collab Tableau itu kita jarang banget pakai tapi kita tahu basic-basicnya cuma kalau sama klien mereka klien masih pakai kan tapi kalau kita biasanya yaudah kita punya masing-masing sendiri kita punya SQL L yang buatan kita sendiri BigQuery buatan kita sendiri patent sendiri tablet sendiri kayak gitu nah kembali lagi kalau misalkan populer lebih populer mana dua-duanya populer dua-duanya bisa dipakai tergantung kebutuhannya masing-masing jadi kalau misalkan ditanya lebih bagus mana sesuai dengan kebutuhannya tapi secara basicnya Excel itu memiliki semua basic function yang kita butuhkan sebagai analis kayak gitu nah jadi selain dua itu ya selain MySQL sama Excel itu sudah dijawab sama Mbak Rara ya Mbak Rara di chat itu kita belajar SQL BigQuery Python Google Collab Tableau kemudian kayak gitu untuk pertanyaan pertama pertanyaan kedua tadi terkait Tableau ya ya kan ya ya betul oke oke kaitannya apa nah biasanya Tableau itu digunakan kan untuk data visualization nah biasanya biasanya sih ya dipakainya itu Excel-nya sebagai source dari data-datanya terus kita visualize mengenai Tableau Tableau-nya itu kita bikin sebuah dashboard kayak gitu dashboard itu ya kayak satu tampilan yang ya kita bisa sortir Vista filter dan macam-macamnya gitu aja sih jadi tadi aku bilang kalau misalkan Excel itu biasanya kita gunakan secara basic itu sebagai data processing kita process datanya kita analyze datanya kita olah-olah outputnya biasanya nggak di Excel baik bisa kita yaudah kalau kita mau simple ya bikin aja data visualisasinya sebagai grafik atau apa kita kopas ke PowerPoint tapi kalau mau yang rada advance kayak atau mungkin beberapa company juga memakai ya Tableau-nya Tableau-custom gitu nah itu kita sambungin source-nya Excel terus kita sambungin ke Tableau kita bikin dashboard baru kita reporting ke supervisor kayak gitu oke terima kasih Kak Dana gitu ya wah ini juga menarik ya pertanyaannya tadi ya cukup challenging pertanyaannya betul Kak Dana jadi gini teman-teman untuk SQL gitu ya AdSport juga bentar lagi akan ngadain free webinar nih untuk SQL gitu ya bisa langsung dipantengin ya di Instagramnya adsport.id gitu ya jadi kalau gak salah di week ketiga ya akan ada webinar SQL gitu ya jadi yang penasaran juga nih pertanyaan SQL gitu ya tadi udah dispil sedikit sama Kak Dana gitu ya itu juga bisa langsung kepo-kepo ini Instagramnya adsport.id kayak gitu ya teman-teman ditunggu memang belum ada infonya gitu ya mungkin besok baru kita drop gitu ya terkait SQL gitu teman-teman cool mungkin teman-teman satu pertanyaan lagi ya karena waktunya juga terbatas gitu ya dari Kak Rangga apakah hanya Python bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk sinkron database seperti MySQL Excel dan lainnya Pak ini juga teknis banget ya pertanyaannya apalagi bahasa pemrograman gimana Kak Dana oke kalau kita ngomongnya terkait bahasa pemrograman apakah hanya oh ini ya apakah hanya Python bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk sinkron dengan database seperti MySQL Excel dan lainnya nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bahasa pemrograman yang bisa disinkron kan ke Excel atau SQL yang berdasarkan pengalaman saya berdasarkan pengalaman saya sendiri kalau mau menggabungkan ke database itu kita bisa pakai semua bahasa pemrograman yang ada kita bisa pakai JavaScript bahkan kalau di Excel sendiri kita pakai VBA dan macam-macamnya atau pakai C++ dan macam-macamnya karena itu nanti kalau nggak salah secara apa namanya secara teknisnya kita kirim sebuah pakai APA dan macam-macamnya seperti itu jadi menurut saya pengalaman saya saya pernah nyambungin ke macam-macamnya tapi yang nyambungin bukan saya karena kalau di sebuah data analis terutama di bagian bisnis analis kalau bisnis integration dan RCT atau kayak saya atau konsultan itu biayanya kita dibagi ke beberapa tim ada tim yang funksional yang dia benar-benar kita cuma membahas terkait dengan menganalisa bisnis analisa data kita bagaimana sih membuat sebuah bisnis dari klien itu menjadi lebih efisien lebih rapi lebih clean terus ada lagi tim developer tim developer itu yang dia terkait bahasa pemrograman terus terkait bagaimana nyambungin AP-APN-nya infrastrukturnya kayak gitu nah biasanya kalau kita ngomongin bahasa menyambungkan secara teknis kayak gini biasanya saya cuma saya desain flow-nya oh saya pengen nyambungin Excel ke sini ke sini ke sini ke SAP ke SQL ke custom program nah terus habis itu bahasa apa yang mereka pakai itu selama pengalaman saya mereka bisa pakai apapun selama apa namanya AP-APN-nya itu bisa nyambung oke terima kasih Kak Dana semoga menjawab pertanyaan Kak Rangga tadi ya jadi teman-teman sekali lagi mohon maaf gantung untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu juga tapi sekali lagi kalau misalnya masih ada yang penasaran bisa langsung mungkin kepo-kepoin tentang bootcampnya expert tentang Excel dan data analysis kita juga bakal ngadain juga bootcamp SQL nanti juga bisa gigi poin gitu ya teman-teman nah sekali lagi aku mau ingetin buat teman-teman ya kalau misalnya mau join bootcamp yang Excel untuk data analysis bisa langsung chat CRM atau admin group dengan ngetik Excel dan teman-teman bakal dapat diskon Rp50.000 khusus malam ini aja gitu teman-teman oke sekali lagi terima kasih buat Kak Dana sekali lagi mari kita apresiasi Kak Dana gitu ya teman-teman kita kasih reaction gitu ya di kolom komentar gitu ya untuk Kak Dana mungkin bisa kasih reaction gitu ya atau kasih skor gitu ya 1-100 atau kasih emoji gitu silahkan ini ada terima kasih atas materinya pak thanks Kak Dana thanks Kak Dana kayak gitu oke oke ada lagi ada lagi ayo apresiasi keren materinya 99 out of 100 gitu terima kasih Mas Dana terima kasih thank you Kak Dana thank you Kak Dana terima kasih Kak Dana keren keren gitu ya good webinar terima kasih 11 per 10 keren cool Kak Dana banyak pengalaman percintaan ya waduh oke 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 gitu teman-teman sekali lagi terima kasih apresiasinya juga buat Kak Dana nah terakhir gitu ya teman-teman sebelum kita live semua gitu ya kita koto bareng dulu ya biar seru oke ya boleh Kak Dana oke kita on cam semua kita on cam semua ya bareng-bareng kita on cam ya B2W silahkan ya B2W jadi teman-teman yang mau connect linkin itu kayak ada beberapa chat yang mau connect linkin cari aja Pertudasya Putra itu udah ada di linkin jadi ya sebetulnya setelah foto bareng nanti ada closing statement sih gak masalah gimana oh iya gak apa-apa oke nanti aja juga gak apa-apa nanti ada beberapa itu juga oke 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 kita foto bareng terlebih dahulu ya teman-teman abis itu kita closing statement terus kita penutupan siap Kak Devi bisa dibantu untuk fotonya bisa bisa silahkan bergaya ya teman-teman oke teman-teman kita mulai dari page 1 ya siap-siap gitu ya yang bisa on-camp on-camp gitu ya terima kasih buat teman-teman yang udah on-camp Kak Prima Adi Kak Tri Juni Kak Ananda Mardika gitu ya Kak Erik Pranata wah keren-keren semua oke kita foto ya page 1 1 2 cekrek 1 oke udah Kak Devi Sudah page 2 wah ini ada Kak Fibri Hori Kak Meisha Shakira Kak Mole Kak Amanda Tasya Kak Prima Anissa gitu ya terima kasih sudah on-camp yuk kita pose 1 2 3 cekrek sudah Kak Devi sudah Kak siap page 3 wah banyak banget nih terima kasih page 3 udah Kak Rifki Pada Kak Tohid Kak Ning Kak Citra Dewi Putri yuk kita page 3 1 2 3 oke udah Kak Devi sudah page 4 wah page 4 udah cukup gak ada yang on-camp ya nih page 5 page 6 page 7 page 8 oke gak apa-apa aman oke teman-teman sebelum kita akhiri webinar pada malam ini gitu ya silahkan Kak Dana gitu ya kalau ada closing statement gitu ya oleh-oleh buat kita gitu ya di akhir gitu silahkan bisa disampaikan mau share screen juga boleh Kak oke thank you Han jadi terakhir aja ya jadi oke nanti bilang ke admin ya Mbak Pindun ya minta tolong nanti oke oke jadi kita summaryin dulu apa yang udah kita pelajari malam ini jadi jangan sampai teman-teman yang kita udah udah menyematkan waktu selama lebih 1-2 jam ini terbuang sia-sia gitu kan selain dapet sertifikat tentunya ya jadi apa yang kita pelajari malam ini kita belajar terkait introduction to data analysis with Excel kita udah belajar apa itu sebenarnya Excel benefit-nya apa fiturnya apa ada beberapa poin just remember terus terkait company security with Excel kita udah bisa tentuin apa sih confidential data itu option to protect to apa level mana yang perlu kita taruh kepada data protection kita jadi jadi kita udah bisa lebih nanti ini password instagram kita itu udah masih boleh kita kasih ke pacar kita apa enggak gitu nah terus yang terakhir kita udah tahu kenapa kita udah aware way companies need to protect the data jadi jangan kalau jangan cuma hati doang yang di protect tapi kita harus protect datanya juga terus kemudian terakhir ada yang bilang kalau teman-teman lagi working with data please protect it atau leave it jadi nggak cuma cewek doang yang halalin atau tinggalin tapi kalau kalian lagi ngomongin dengan data please jaga baik-baik atau jangan kerja terkait itu sama sekali oke thank you banget buat kesempatannya terima kasih juga udah hadir teman-teman yang ada yang ada pertanyaan atau mungkin kita bisa connect ke phone email atau link in kita bisa ngobrol bareng-bareng thank you semuanya terima kasih wassalamualamu thank you kak Perdana thank you kak Perhan oke siap terima kasih kak Dana thank you so much sekali lagi itu posting statement dari kak Dana sekali lagi saya juga mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan gitu ya kalau mau connect ke aku juga bisa ke link in ataupun instagram gitu ya monggo aja terus mungkin itu saja dari kami atsmo.id sekali lagi jangan lupa kepo-kepoin tentang esmo.id yang belum follow give follow gitu ya biar gak ketinggalan info-info yang update gitu ya terkait webinar maupun bootcampnya siap begitu saja saya cukupkan let's be an expert with expert assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya terima kasih sudah menjadi peserta yang oke dan keren selamat menikmati